Ledakan bom terjadi di sebuah masjid di pinggiran kota Kuwata, Pakistan, saat salat Jumat berlangsung. Ledakan itu menewaskan empat orang dan melukai 20 orang lainnya. Ledakan itu dilakukan melalui perangkat waktu yang ditanam di bawah kursi kayu imam, kata Kepala Kepolisian Kuwata, Abdul Razak Cema seperti dilansir Al Jazeera. Cema menambahkan, korban luka telah dibawa ke rumah sakit terdekat di Kuwata, Ibu Kota Provinsi Balochistan. Polisi juga memprediksi jumlah korban tewas akan bertambah. Jumlah korban tewas dapat bertambah karena beberapa korban terluka parah, kata pejabat Kepolisian lainnya, Safkat Janjua. Belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Meskipun demikian, kelompok-kelompok bersenjata di Pakistan dipersalahkan atas serangan-serangan sebelumnya di Balochistan. Balochistan yang merupakan provinsi terbesar dan berpenduduk paling sedikit di Pakistan, juga kaya akan sumber daya mineral dan bahan bakar. Wilayah itu mengalami aksi kekerasan dalam beberapa tahun terakhir, dengan serangan yang diklaim oleh separatis Baloch, Taliban Pakistan dan afiliasi ISIS. Pemerintah Pakistan mengklaim telah berhasil memadamkan aksi pemberontakan, tapi aksi kekerasan terus berlanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.